Balik lagi nih di Legend Mengupas putar halal yang tidak lekang dimakan waktu dan jadi saksi-saksi bergembangnya zaman Sosok yang satu ini sangat erat hubungannya dengan anak-anak Bahkan pria kelahiran tahun 1991 ini masih dipanggil Kak lho Yes, betul sekali Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kak Seto Sebelum mulai ngobrol, klik dulu ya tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Awal ketarikan Kak Seto dengan dunia anak, bagaimana Kak Seto? Iya, sebetulnya ini bawaan masa kecil ya Saya masa kecil merasa bandel, nakal, nggak bisa diem umur 4 tahun, loncat-loncat naik pohon jatuh kepala di bawah bocor Tetapi saya merasa bahwa lingkungan ini tidak mencap saya sebagai nakal, sebagai negatif Tapi justru membuang energi yang berlebihan tadi menjadi berbagai kegiatan-kegiatan yang positif Jadi dari kecil saya sudah senang olahraga, misalnya lari, main sepak bola, tapi juga main pingpong, main badminton dan sebagainya Bahkan umur 11 tahun saya pernah juara klaten, juara kota tempat saya tinggal ya, juara umum Jadi untuk mengalahkan yang dewasa itu Kemudian juga menari, ada tari-tari Jawa Terus bela diri juga, silat dan sebagainya Jadi akhirnya saya ingin semacam balas budi Bahwa saya juga ingin membahagiakan anak-anak Indonesia Bahwa semua anak Indonesia itu pada dasarnya hebat, baik, potensinya banyak Tinggal bagaimana disalurkan secara positif Jadi tidak hanya dibilang bandel, nakal dan sebagainya Tapi diarahkan begitu Lalu tepatnya memang tanggal 4 April tahun 70 Saya berkenalan dengan Pak Kasur Seorang tokoh legendaris di dunia pendidikan anak-anak Dan disitulah saya belajar lebih banyak lagi dari beliau Untuk bagaimana mendidik anak dengan cara-cara yang penuh kasih sayang Tapi juga membangun rasa percaya diri, mengarahkan potensinya secara positif dan sebagainya Untuk ketalikan kasih sayang sendiri timbul sendirinya apa ada dorongan kasih sayang Dorongan dari keluarga Ya sebetulnya muncul sendiri ya Karena pada waktu saya bertemu dengan Pak Kasur itu Nah kemudian saya datang ke TVRI Saya tanya, saya mau bertemu dengan Ibu Kasur Oh bukan di sini Alamatnya diberi petunjuk di daerah Cikini Di jalan kebun binatang nomor 4, kebun binatang nomor 2 Nah akhirnya saya dari Senayan menuju ke sana jalan kaki Nah saya ketok pintu sudah siang Ternyata yang membuka pintu bukan Ibu Kasur Tapi Pak Kasur Lalu saya bilang Pak, saya ingin menjadi asisten Bapak Sore hari itu ada kegiatan paut Pendidikan anak usia dini waktu itu Namanya kebun kanak-kanak Di Taman Situ Lembang, di Menteng Nah disitulah pada angka yang serba 4 Yaitu tangan 4, bulan 4 Dan jam 4 sore kebetulan Pak Kasur mengatakan Ibu-ibu sekarang saya punya asisten baru Siapa dia namanya? Saya namanya Seto Pak Nah kita panggil Kak Seto Nah sejak itulah 23 September tahun 70 Pada waktu saya membantu merapikan angklung Di loteng, di tempat semacam Apa, gudangnya peralatan-peralatan untuk anak-anak ini Pak Kasur mengatakan Dik, kalau saya mati Nah kata-kata itu persis Saya ingat sekali kata itu Manggil saya juga adik selalu Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik Dan melindungi anak-anak Indonesia Itu yang saya Apa ya Saya catat terus dalam buku harian saya Dan akhirnya ya Saya mencoba untuk Memenuhi amanat dari beliau Cerita awalnya bagaimana sih Kas itu menghadirkan Komo Ya, ya memang Pada waktu itu Pak Kasur memperkenalkan banyak lagu-lagu beliau Salah satu yang cukup terkenal Waktu itu lagu Si Kancil Nah Si Kancil itu kan Binatang khas Indonesia Tapi saya agak sedikit kecewa Waktu itu Kenapa dibilang Si Kancil Anak nakal Binatang khas Indonesia lain Yang betul-betul hanya ada di Indonesia Oh ternyata Komodo Nah Komodo kalau bilang Si Komodo terlalu panjang Antara Si Komo atau Si Modo Waktu itu Akhirnya ya sudah Si Komo saja Nah saya sudah mulai menciptakan lagu itu Saya tahun 75 Waktu itu Sebagai anak Komodo adalah anak yang sederhana Selalu sayang kepada teman-teman Selalu bisa bekerja sama Dan sebagainya Waktu di sebuah stasiun televisi TPI Televisi Pendidikan Indonesia Jadi siapa kamu Weleh Weleh Nama saya Si Komo Weleh 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 Nah Jadi ini yang kemudian Saya perkenalkan sebagai sahabat anak-anak Nah ada teman-teman yang lain Ada Ulil Ulat kecil Ada belu Bebek lucu Ada dompu Domba putih Kemudian ada piko Sapi kokoh Untuk saat mau menangkan si Komo Ski Bagaimana kan saya suka dukanya Seterusnya itu Iya Memang waktu itu Pada waktu Televisi Pendidikan Indonesia Pertama kali akan muncul Itu ada Dua staff dari TPI Yang datang ke rumah saya Lalu menawarkan Bisa enggak Atau mau enggak Mengisi acara di TPI Wah boleh Apa Terserah Bagaimana kalau dongeng boneka Karena saya Sudah mulai sering mendongengi Anak saya Begitu ya Menyangka kan saya itu Dengan kesuksesan Sikomo itu Pada masanya Saya tahu Iya Karena ini Impian saya Bahwa Kalau bisa Anak-anak juga punya Tokohan yang digali Khas Ada di Indonesia Nah si Komodo ini Kan juga terkenal Juga di dunia kan Sehingga saya harapkan Ya Makin populer Begitu Memang sempat populer lagi Pada waktu Kami adakan show Di Samarinda Waktu itu Karena Shownya Dalam bentuk Operat besar Jadi Komonya Diisi orang Begitu Sebagai perkenalan Hari minggu pagi itu Sebelum show Jam 10 pagi Pagi-pagi Jalan-jalan Keliling kota Samarinda Nah gara-gara Sikomo lewat Jalanan jadi macet Gara-gara Sikomo lewat Ya Gara-gara Saya lewat Jalanan jadi macet Buele 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 Nah ini katanya Sikomo Sikomo lewat Sikomo lewat Satu hak dasarnya Satu hak dasarnya adalah Hak perlindungan Dari berbagai Tindak kekerasan Jadi akhirnya Memang Pada waktu itu Tahun 98 Pada waktu itu Terjadi reformasi Nah Dulu ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Yang dipimpin oleh Menteri Sosial Waktu itu Ibu Profesor Baharsyah Untuk Berkumpul Dalam sebuah Forum Nasional Perlindungan Anak Nah diserahkan Organisasi ini Akhirnya Saya ketiban pulung Sebagai Apa Pengurus dan ketua Yang pertama Waktu itu Sekjennya adalah Ibu Dr. Nafsyah Mboy Yang kemudian Pernah menjadi Menteri Kesehatan Kemudian Aktivis lain Juga ada Bapak Dr. Suyono Yahya Waktu itu Sekretaris Kementerian Istilahnya Waktu itu PMK Waktu itu Waktu itu Tapi Akhirnya Kami mendorong Lahirnya KPAI Sudah ada Lembaga Negara KPAI Kami kembali Tetap sebagai LSM Walaupun kantornya Ada di Kementerian Sosial Begitu Bagaimana Kondisi anak Sekolah Terjadi dalam Wujanan Iya Memang banyak Yang trauma Tapi Dengan pendekatan Yang ramah Dongeng Bercerita Kemudian Menyanyi Menyanyi Melakukan berbagai macam Permainan-permainan Kemudian Merangsang dengan Beberapa hadiah-hadiah sederhana Akhirnya mereka semangat kembali Dan Akhirnya ya sudah Bisa tetap Tumbuh dan berkembang secara lebih sehat Dan kami juga melakukan pendekatan Kepada para orang tua Supaya orang tua Supaya orang tua juga Tidak sampai Terbak Menjadi emosional Menghadapi putra-putrinya Karena kadang-kadang Di situasi bencana Anak-anak Misalnya Yang susah Marah Dan sebagainya Tetap dihadapi Dengan tenang Dan penuh kasih sayang Jadi tidak justru Mendapatkan Bentakan Atau dipukul Dan sebagainya Karena Dampaknya Anak-anak akan menjadi Lebih stress lagi Begitu Untuk Kaseto sendiri Bagaimana Kaseto Menemukan jati diri Kaseto Menjadi Begitu dekat dengan anaknya Sampai saat ini Kaseto Iya Saya Selalu Mencanangkan Gerakan nasional Sasana Saya Sahabat anak Jadi kami Misalnya Mengajak Bapak Presiden Waktu itu kami menghadap Bapak Presiden Mohon berkenan Bapak Presiden Jadi sahabat anak Benul sahabat anak Bupati Wali kota Terus turun Camat Lura RTRB Akhirnya Ayah dan Bunda Sahabat anak Jadi di dalam Menghadapi anak Perlu Nilai-nilai Persahabatan Bukan jamannya lagi Mendidik harus dengan Cara kekerasan Bentakan Dan sebagainya Tidak Tapi anak-anak Mendambahkan Nuansa persahabatan Di dalam keluarga Kemudian di sekolah Juga kami Kampanyekan Guru Sahabat anak Yes Itu tadi Obrolan seru gue Bareng tokoh Pemerhati anak Kak Seto Semoga kisahnya Bisa menginspirasi Kalian semua Seperti biasa Setelah ini gue akan Ajak kalian bahas Hal-hal legend yang lain Kalau ada tempat Atau kuliner Atau sosok yang menurut Kalian legend Silahkan tulis di kolom Komentar Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Gnp.com Oke Legend Mantap Meja belajar Meja belajar Sikomu Selalu tampak rapi Itulah sifat Sikomu Semuanya teliti Ayo meja Belajarmu Janganlah berantakan Teratur Pinsil Dan buku Jagalah Kebersihan Gweli Gweli Gweli